Berani ambil risiko, ini kelebihan Aril Lucero menurut pelati Arema FC. Fernando Valente angkat bicara soal salah satu sosok gelandang asingnya, Aril Lucero, pelati Arema FC tersebut menilai bahwa gelandang Argentina tersebut memiliki sejumlah kelebihan. Aril melakukan apa yang tidak dilakukan pemain lain, kadang, itu yang bikin orang-orang tidak terlalu suka dengannya, ia lebih berani mengambil risiko dibanding pemain-pemain lain. Pemain lain cenderung bermain lebih mudah, dan dengan risiko lebih kecil. Salah satunya, mereka lebih memilih mengoper bola ke samping atau belakang, yang risikonya lebih kecil, kata Valente, kepada bola dotnet. Selain itu, ada lagi kelebihan Aril dibanding pemain-pemain Arema FC lainnya, pemain berusia 24 tahun ini juga, disebut Valente, lebih berani membawa bola ketimbang pemain-pemain lain. Ia juga berani membawa bola dan menusuk kepertahanan lawan, tuturnya. Selain itu, secara statistik, Aril juga merupakan sosok pemain yang sangat agresif, sejauh ini, ia sudah melepaskan 28 tembakan, yang separuhnya mengarah kesasaran. Tak hanya itu, Aril juga tergolong rajin membantu pertahanan, dalam 21 kali penampilannya, ia mencatatkan 57 intersef, 27 tackle, dan 7 sapuan. 5 pemain Arema yang paling sering buang-buang peluang lewat tembakan Sepanjang 23 pertandingan, penggawa Arema telah melepaskan 261 tembakan, ada 101 tembakan diantaranya mengarah ke gawang lawan sesuai target. Dari total tembakan itu, 90 tembakan diantaranya melenceng atau tak mengarah ke gawang lawan, sisanya, ada 70 tembakan pemain Arema yang diblok oleh pemain tim lawan. Aril Lucero menjadi pemain Arema yang paling sering melepaskan tembakan melenceng dari gawang yang ditargetkan. Gelandang asal Argentina itu tercatat melepaskan 14 tembakan yang melenceng, meski ada 13 tembakan yang mengarah ke gawang. Dendy Santoso menjadi satu-satunya pemain Arema yang pernah melepaskan tembakan, tapi tak pernah melenceng, atau tepat sasaran, pemain sayap asli malang itu tercatat hanya sekali melepaskan tembakan. Ini lima pemain Arema yang paling sering buang-buang peluang lewat tembakan, Aril Lucero, 14 melenceng, 13 akurat. Charles Rafael, 13 melenceng, 11 akurat. Dedik Setiawan, 12 melenceng, 16 akurat. Charles Lokolingoy, 11 melenceng, 10 akurat. Muhammad Rafli, 4 melenceng, 3 akurat. Sampai jumpa di video selanjutnya.